Kecewa karena aspirasi tak digubris, warga desa Batangkabung, kecamatan Pariyaman Timur, kota Pariyaman, minggu pagi menyegel kantor desa. Pintu masuk kantor dipalang dan digembok agar tak bisa dibuka. Dinding-dinding kantor pun dipenuhi spanduk-spanduk bertuliskan kekecewaan warga. Penyegelan ini dilakukan warga menyusul rencana wali kota Pariyaman yang mengaktifkan kembali Zamrika Saputra, kepala desa yang sempat dinonaktifkan sejak tiga bulan lalu. Rencananya sang kepala desa akan kembali menempati kantornya terhitung Senin ini. Namun rencana genius Umar itu ditentang warga yang tak menginginkannya. Sebab sebelumnya warga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang diduga dilakukan sang kepala desa. Tak hanya penyelewengan anggaran, Zamrika juga dituduh telah berbuat asusila dan poligami. Ini permasalahan kepala desa Batang Kabung ini sudah akumulatif. Mulai dari persoalan penyelewengan dana desa, masalah asusila, KDRT, dan pemalesuan surat nikah. Bila ini juga pernah ditahan oleh kores selama 18 hari. Kemudian dimediasi keluar. Dan Bapak Wali Kota juga telah menonaktifkan beliau selama tiga bulan. Wali Kota genius Umar saat ini tengah berada di luar negeri, sehingga tak bisa dikonfirmasi. Sementara itu, Sekdah Yota Balat melalui telepon mengatakan akan segera menyelesaikan persoalan ini. Namun soal benar atau tidaknya tuduhan warga, Sekdah tak menjelaskan apa-apa. Tuduhan penyelewengan anggaran desa yang dilayangkan warga, kini tengah ditangani pihak inspektorat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.